Lupa mulu kalau... Jadi nanti ini masing-masing siswa itu dia bekerja sendiri-sendiri gitu ya Dalam-dalam lembar kerja masing-masing gitu Tapi kita yang publish lembar kerjanya sama gitu Nah kita bisa lihat secara barengan nih Oh ini ngerjain, ini enggak, ini ngerjain, ini enggak gitu Itu bisa kelihatan Jadi kita pun bisa Iya kayak Padlet ya Tapi kalau Padlet kan dia satu-satu ya Contek-contekan Jadi iya, jadi kita klik posting Berarti yang lain tahu gitu kan Yang lain tahu, oh udah, udah cukup publish Nah kalau ini enggak Nah ini juga tadi saya nambahin di sebelahnya Kalau kelas Najmi saya belum pakai yang ini Eh, udah kayaknya tadi deh Tadi udah saya pakai deh Nah ini Enggak, tadi latihan emang Saya ngasih soal, terus dia mereka ngerti Nah di sebelahnya saya bisa tambahin countdown Jadi kayak misalkan 5 menit ya waktunya gitu Jadi di sini nanti bisa ditampilkan Sebenarnya ini anak-anak bisa ditampilin kayak gini Jadi sambil saya screen ini kan Jadi dua layar ini kan Yang sebelah sini kelihatan mereka mengerjakan Kalau di gini kan Enggak kelihatan kalau jawabannya Iya kan Karena mereka juga fokus ke anak Apa, ke masing-masing Nah ini tuh lumayan Kemarin juga gitu Pak Rizal Pas webinar itu Kita semua pesertanya Kan kita lagi belajar bagaimana mengajar bahasa Inggrisnya Semua guru itu Semua peserta disuruh menggambar Disuruh gambar Disuruh gambar Oke dan ini pun kita bisa Ngasih tampilan Lihat masing-masingnya Nanti kita coba deh Jadi ini bisa kita pakai whiteboard ini Oke Cara pakenya juga gampang kok Kemarin kayaknya aku ngebukmat Tapi nanti ajarin yang ini deh Abis ini ya Iya Oke Atau ini dulu gak apa-apa Nanti baru kita auto create Ya Udah ini dulu deh Ya eh teman-teman gimana Gak apa-apa Mau ini dulu Atau auto Ini dulu deh Bebas Bebas Udah pernah Udah pernah tau belum Buat Inggris ke besok Ya bisa Sebenarnya buat Buat hampir semua ini bisa Yang penting Materi kita ada Dan kita bisa Oke saya copy ya Ke chat Nah Jadi Kopinya kesini malah Oke nah Jadi kalau untuk ini Whiteboard.fi ini Ada halaman siswa Ada halaman gurunya kan Nah kalau halaman gurunya Kita Sebenarnya gak perlu login Jadi hanya ke Alamat ini Yang wifi ini Whiteboard.fi ini Satu Suaranya hilang Masa Ada kok Ada kok Ada 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 Bu Dewi Bagaimana ini Oh iya Abis nerima telpon Ini Kalau abis nerima telpon Koneksinya di Koneksion lagi Oke Nah jadi Langkahnya cukup Masuk kesini Nah kita akan coba ya Jadi dia gak perlu Login Kalau Sudut guru Kecuali Kalaupun gak Gak Jujur Gak apa-apa Jadi kita Cukup Klik new class Saja Dia nanti bikin Bikin Tulisan Nih Your name Will be display Misalkan Saya tulis ya Rizal Gini Ini Bisa enable Waiting room Atau Save mode Saya gak pake Nih Dua ini Langsung aja Supaya bisa real Gitu kan Nah create A new class Nah dia lagi Bikinin room Nah tampilannya Seperti ini Nah ini ada Ada link Yang bisa Anak-anak Join Nah ini saya Copy Ke chat Jadi bisa Kasih linknya Seperti ini Kehilangan itu Kehilangan zoomnya Mana ya Ini aja Klik-klik Zoomnya lagi aja Aplikasi zoomnya Di klik Nah Jadi anak-anak Bisa langsung Ke url ini Iya Atau Nanti Masuk ke Whiteboard.fi Nanti Join class Itu join class Nanti masukin kodenya Gitu Bisa aja Permanein gak Kelasnya Kalau permanen Bayar Kalau permanen Bayar Kalau Kalau ini kan Kita gak Gak bayar Makanya kita gak Gak permanen Tapi hampir Bisa di save Bisa Kita save Nanti bisa Hasil dari Ini Nah contohnya Ini Contohnya gini Kalau anak-anak Kan masuknya Kesini Whiteboard.fi Gini Terus join class Dia kan Klik join class Masukin kodenya Nih Atau tadi Pakai Langsung link Langsung link Yang ada nih Tadi Ya linknya yang ini Ditaruh disini Enter Gini Nah dia langsung masuk Diminta menuliskan nama Ya kan Nah tulis aja nama Yang sudah Oke Coba Coba yuk Coba ya Linknya udah saya copy Tinggal di klik Tinggal di klik Tinggal di klik Yang ini Linknya yang disini Yang di chat Yang di chat bisa atau yang Kita kliknya yang mana Yang whiteboard.iv Atau yang bawah Mana Yang ini Sama Kayak itu ya Oh sama Yang ini Yang ini udah ada kelasnya Udah Y2 24 EZ Ini udah Langsung masuk Nah nanti Nanti Kalau join Dia kan Pertama Masukin nama Tulis aja Namanya Nama Namanya Bisa di Ya tulis Nah Kalau udah ada yang masuk Nanti disini Muncul 1 2 Gitu Disini Wah Hilang dong Bentar Oke ini udah Balik lagi Nah ini udah masuk tuh Satu Nggak usah masukin kode ya Cuma nama doang ya Ya Kalau Kalau Apa Kalau Langsung link Nggak pake Tapi kalau Mau masukin kode Berarti masuknya ke Join class Masukin kode Gitu Nah ini udah keliatan Ini ada 2 Ya kan Ada 2 Nah kalau di versi siswanya Kalau di versi siswanya Ini coba Coba kita lihat ya Oh ini minta Lisensi Tuh Kita bisa Switch Switch ke Ininya ya Tapi Nggak perlu Switch ke studentnya Tampilan student Nah Tapi kalau di tampilan student Kan keluarnya gini ya Iya Iya betul Ini bisa langsung Coret-coret nih Iya kan Disini Kalau coret-coret Keliatan tuh RL Jadi Bisa Bisa sendiri Nah yang ini Saya hapus Hapusnya pake ini aja nih Clear All Kalau mau semua Atau Clear Erase nya aja Bisa disini Nah warnanya bisa diganti Dengan warna yang lain Ini kalau yang touch screen Enak Bisa tinggal langsung di Apa namanya Ininya Di layarnya Gitu yang touch screen Kalau nggak Pakai mouse Gitu Oke nah ini kan ada tuh Atau Ngetik sesuatu Berarti Pakai yang A Huruf A ini Nah gitu ya Tes menulis Nah seperti ini Tuh Nah Ini yang bagian Jadi ada bagian guru Ada bagian siswa Setiap siswa Tidak bisa melihat Tidak Tidak bisa melihat Siswa lain Satu Iya kan Terus Kalau di guru Nanti Iya Kalau di guru Nanti Dia bisa ngasih Ke siswanya Ini contoh ya Saya mau kasih Soal Gitu ya Nih Misalkan saya mau Saya cari soal Segitiga 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 Nah Ini contoh soal Segitiga 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 Saya mau ngagul Soal ini Nah Misalkan ini Saya Screenshot Jadi kita Pakainya Snipping tone Kelihatan kan ya Klik new Saya Snipping ini Misalkan Snipping aja Snipping aja Kalau Soalnya udah ada di word Enak tinggal Tinggal Snipping aja Kita copy Taruh disini Dikopi aja Di sini Kalau whiteboard Meet Nggak bisa Pak Rizal Kalau gambar Dia harus Kalau ini Nggak Dia tinggal copy Paste Masuk sini Ya kan Nah Tapi Copy paste Biasa Tapi ini nanti Ke siswa Belum tampil ya Nah Kita push Di sini Ke Nah Kalau sudah di push Ke siswa Baru dia akan tampil Di siswanya Nah Coba Di Karena tulisannya Whiteboard Sukses Berarti ini Maha bisa Hanya untuk Pesiswa tertentu ya Bisa Misalkan nih Kan ini Tadi kayaknya Lihat Page 1 ini Page 1 ini Soal 1 ya Misalkan Ini Soal 1 Saya taruh Ke semua siswa Berarti semua siswa Dapat bukan Sama kan Ya tampilannya kan Sama Nah Kalau misalkan Saya tambah lagi nih Satu halaman baru Lalu saya kasih Soal yang berbeda Ini saya Screenshot lagi Soal yang lain Tapi saya hanya Ingin ngasihnya Kamis mail doang nih Bisa Ini contoh Di halaman kedua ini Saya paste Begini Ya disini ya Nah ini Tapi pastanya disitu Tapi Halaman kedua ya Di halaman kedua nih Nah nanti Miss mail Saya kasih yang Halaman kedua aja Nah Oke Successful Dia berganti Nih nanti berganti Ya Yang ini soal Nomor 5 Yang mirror Soal nomor 4 Ya kan Beda kan Beda kan Beda Seperti ini Gitu Nah ini nanti Bisa sendiri-sendiri Gitu Coba Mira langsung kerjain Disini langsung kerjain Coba Kalau langsung dikerjain Disini akan Langsung ada tulisannya Akan ada Core-coretannya Gitu ya Sebenarnya jawabannya Juga udah ada Oh kalau ini Nggak ada Kan yang Garah Nah tuh Nggak tahu caranya Kan udah gitu kan Jadi ini Real nih Real time nih Ya kan Disini ada tulisannya Nggak tahu Bu Dewi ini kayaknya Iya Nah Ini ya Jadi Seperti ini Coba Yang Nisa juga Nggak lagi nge-lag ini Nah ini Nah 2 Sebenarnya Nggak Ya nggak harus matematika sih Yang lain kan juga Pasti bisa ya Maksudnya Lebih interaktif Lebih interaktif Nah Ini kalau Kita sudah ini Tinggal di save nih Kalau udah selesai ya Anak-anak Anak-anak kerjakan Oh iya Atau misalkan Mereka buat Masing-masing Buat Gambar gitu kan Bikin gambar masing-masing Yaudah Nanti bikin gambar masing-masing Kalau yang ini Nah ini tinggal di save Di klik sini Terus di save Save all whiteboard As PDF Nah ini di klik Nah kita tinggal Kelis ya Misalkan Itu di save ya Save nya jadi PDF Kita punya arsip kan Betul Hah? Apa? Kenapa? Nanti malam Nanti malam Nge WA Oh nge WA ada perlu Nah ini yang tadi Yang hasil PDF nya Ya si Nisa Nge hang dia Baru kedengeran Suaranya Ganti device juga Iya Tadi baru ini Nah Tadi gak hang Tadi Kelas 1 bisa juga kan Pakai ini Ini kayaknya Bisa Apalagi Kelas 1 Yang seneng Coret-coret Nah ini Tuh Miss Mel ada Miral ada Jadi kita bisa lihat Bisa nge-save gitu ya Hasil dari masing-masing Jadi tampilan Whiteboard nya Aku mau ngajarin Anak kelas 1 Suruh gambar Suruh Suruh mau warnai Warnai Nah itu Kasih Kasih gambar Nih saya coba Ini ya Tambahin Animal Gambar Animal Kalau paint nanti kan Yang lain pada gak ini Gak bisa melakukan Iya Cuma nonton doang Tapi susah Kalau kelas 1 Kalau pakai whiteboard Bisa di Bisa Kasih Ini ya Gambar Yang tidak Yang gak pakai Itu Apa Color Color animal Tulisnya Ya animal nya Itu Kosong Nah kayak gini ya Misalkan gini nih Nah itu ya Coba Ini saya Saya copy Ini ya Misalkan Copy image Saya paste Di yang Gambar Ke sini Nah ini saya push Kesemua nih Saya push ke All student Yang berdua nih Tuh Nah kayak gini Berarti yang Yang tadi Yang pertama Udah langsung hilang ya Iya hilang Nanti kan aku Disave dulu Jadi setiap kali Mau ganti Warna yang warnanya Warnanya ini disini Di sebelah palet Di sebelah sini Ada palet ini Yang ada gambar Palet sini Ini banyak warna Yang penting ini Yang penting ini Pencil ya Yang diambil Pencil Ini kalau mau Ngasih warna Merah Kalau mereka Nggak punya pen Bisanya pakai apa Pakai kursor Iya pakai mouse 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 Nah ini kan kelihatan tuh Misalnya lagi ngalerin Rambutnya gitu kan Buat kelas satu ya Bisa ya Mengenalkan Warna Bagus mis Iya Lagi materinya Emang lagi ini Animal and color Nanti dicoret-coretnya Semua loh mis Iya Penuh 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 Iya Nyaret-nyaretnya Nggak apa-apa Tapi kan Tidak mengganggu Siswa lain Soalnya kalau ini Iya Kalau tadi Kalau yang Kalau yang Collaboration Semua dia Oh betul Kalau yang Itu Kemarin tuh Pas dapat Lupa nanya Kepada Nah ini Ya itu tadi ya Jadi kita bisa Bisa melihat Hasil Jari siswa Secara Bersamaan Semuanya Jadi ketahuan Oh mana yang ngerjain Mana yang nggak Iya kan Nah Kalau kita Meminta Mereka Sama hal ini Sebenarnya Dengan Pakai Quizis Atau pakai Yang Yang lain-lain Gitu kan Tapi kan Yang lain tinggal Jawab-jawab doang Kalau cuman Jawab-jawab doang Berarti nanti Kalau cuman Jawab-jawab doang Ya berarti nanti Nggak ini Wah Ini diwarnain Sebenarnya ini Yang bisa kita pakai Di whiteboard Tinggal variasi Variasinya aja Yang mungkin bisa kita Pakai Ini bisa Nah Kalau yang lain-lain Ini menunya Kayak Nambahin gambar Mau bisa ya Insert gambar Bisa Insert pdf Yang nggak bisa Dia harus bayar Kalau copy Pasteur doang Begini Ini bisa Ini Udah Kalau kayak gini Tuh Gini Min Min Ini kan bisa Kayak gini Nah Jadi yang ini Bisa Masing-masing Oke Oke Nah Ini bisa Jadi salah satu Referensi lah Buat Ini Buat Apa Pengbelajaran Ya kan Nah cuman memang perlu diingat Kita harus memperkenalkan dulu Ke anak-anak Kalau di kelas 7 itu Jadi Belajar gitu ya Mereka kan pasti belajar Maksudnya Ada sesuatu yang baru Pasti dia kan belajar Kayak gini nih Kita harus kenalin dulu nih Fungsi-fungsi ininya Tampilan ini kan ada di tampilan anak kan Kalau buat Anak mungkin kita harus kasih Coba dulu Coba Buat Garis yang warnanya merah Gini kan Berarti pilihannya yang gini Lalu nanti dia Mewarnai Pake Gini Gitu Geser 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 Memang Agak Sulit nih Kalo Kalo gak terbiasa Karena gak bisa Kayak Paint ya Yang tinggal di klik Klik sini langsung penuh Gitu Gak bisa ya Iya Jadi motoriknya gak ada nanti disini Ini kan pedala kan mungkin bisa Bisa melatih motoriknya juga Bukan motorik klik Klik ya Tapi disini Mewarnainya juga Agak hati-hati Kayak gini Buat anak-anak mungkin Lumayan juga sih Agak ini Kasihnya yang simple aja Yang sedikit gitu Iya Coba ya Kalau gak yang besar Jangan yang kecil-kecil Kesabaran Hati-hati Eh kesenggol Kesel banget Nah ini kalo Kalo undonya Bisa pake sini ya Undo Ando Sini tuh Ando Rido Oke Nah Seperti itu Kalo udah jadi semua Bisa tinggal langsung save Nah selama Selama ini masih ada kodenya Kita masih bisa Pake Gitu Tapi dia Kalo gak salah Kita bisa langsung Close roomnya juga Jadi kalo udah selesai ini Kita close langsung roomnya Supaya anak-anak gak Bisa berlanjut lagi Jadi Room ini hanya berlaku Ketika kita buka Dan kita tutup Kalo udah ditutup Nanti kodenya ini udah gak berlaku Gitu Ya Ini contoh nih Kalo udah selesai ini Terus kita bisa close room Ini juga bisa Bisa jadiin guru yang lain Co-teacher gitu ya Tapi dia subscriptionnya Yang harus Berbayar Gitu Kita close roomnya Udah Selesai Ya kan Maka yang lain Tidak bisa Ini Gitu Beraktifitas lagi Iya Dengan kode yang itu Kita harus bikin Room lagi Gitu Karena cuman Cuman satu room Yang bisa dibuat Kalo yang versi free Kalo yang versi bayar Bisa lebih dari satu Satu akun Cuman satu doang Kalo yang free Versi free Satu room Jadi kalo udah selesai ini Banyaknya banyak Gimana Ya itu di save dulu Di save dulu Di close Oh di save dulu Iya Jadi Buka lagi Bisa Buka lagi Bikin Klas lagi yang baru Wah ini juga ikutan Gambar tadi Oke Nah Ini yang whiteboard Mudah-mudahan Bisa kepake Ini kalo di Ini nya Banyak sih sebenernya Cuman ini Ada pricingnya Ini Ada pricingnya Ini yang gak Lumayan Mahal ya Pak Rizal ya Enggak Sebulan 5 dolar Tapi ya Enggak ini Kita nyarinya Yang free-free dulu World wall juga Kan free Kan nanti Pakainya yang free aja Dulu Gitu Tuh Barengan ya Adek ayah Mau ini gak Mau ketemuan gak Adek ayah Adek ayah Nih Nama siapa Tuh Ada lagi Lajah Kalau di rumah Kalau di rumah Saya bawa ini Si Kiana Ini Kiana 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 di rumah Oke Nah Baik Sekarang yang ini ya Yang autocrate ya Oke Autocrate itu Kita Kenapa nih Bu Ulan Oh suara Oh suaranya Kedengeran bulan Iya dia Ini apa Pas di Unmute Langsung Suara angin Gue Ujan Jangan-jangan Mainan hujan Di luar ya Pilihan Pilihan itu Pilihan itu Mikrofonnya kali Emang lagi Lagi hujan disitu Pilihan Mikrofon kali itu Oke Oke Iya 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 Oke Nah Kalau autocrate itu Intinya Sebenarnya Kalau langkahnya ya Langkahnya itu Ntar Mana saya Jadi Kalau Nah itu Ada Suaranya tuh Alah Pak Hidja Kedengeran gak suara aku Kedengeran sekarang Sekarang Kedengeran Pak Hidja Ngomong-ngomong World War Aku tadi kan bikin W Terus Di Copy Link atasnya Aku Aku mau Ke azura gitu Azura mau nyoba Atau gak Ketadi Grup Kita tuh Grup kita Itu gak bisa Private Harus share Harus share Bukan Copy atasnya Bukan Copy Tapi ada Copy atasnya Meskipun Tapi Kalau belum Di share Dia gak bisa Ke public Jadi Klik share dulu Baru Baru nanti Bisa Kan Share dulu Nanti ada Pilihannya kan Dibuat Live Atau Homework Kan gitu Ada Kalau Kalau langsung Copy atasnya Nanti Belum tentu bisa Diakses orang Karena bisa jadi Jadi bukan Bukan yang atasnya Ya Oh iya Ada share dulu kan Oke jadi Nah Kalau untuk yang Autocrate Itu Langkahnya Sebenarnya Kita dari Kan Kita dari google form Ya kan Nah Intinya gini Kan awalnya dari google form Kita buat google form dulu Lalu dari form itu kan Dia ngisi 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 Ya Nah setelah isi Maka Nah Itu masuk Ke Google sheet Namanya Sheet Ya Google sheet Sheet Kan Sheet ini kan adalah Respon Responden Ya respondennya disini kan Masuk ke google sheet Ya Jadi kalau Kalau kayak Apa namanya Kayak PTS nih PTS atau PAS kan Siswa ngerjain di form Ya Google form Lalu Jawaban anak itu Masuk ke google sheet Otomatis ya Setelah dia klik submit Dia masuk ke google Google sheet Nah dari google sheet ini Akan kita proses oleh Autocrat Ya kan Autocrat ini yang akan Akan memproses Untuk Memberikan Output Output Nah outputnya itu Bisa berupa Outputnya itu bisa berupa PDF Ya kan Dan email Atau email dan Email dan PDF gitu Outputnya email dan PDF Nah seperti itu Nah Kalau di PTS ini sebenarnya Harusnya digunakan Untuk apa Untuk mengirimkan Backup jawaban ya Misalkan nih Ini kan backup jawaban Tapi kalau Kalau diperlukan ya Kalaupun tidak diperlukan Juga gak apa-apa Atau mengirimkan bukti bahwa dia sudah selesai Ya kan Kenapa Karena kalau kita pakai yang dari google formnya Contohnya disini Saya buat Satu ya Oke ini di google drive Saya buat Saya buat Form Form baru Ini kemarin disini nih ya Form So file location Masuk gak nih kesini Iya Gak ada disini Saya ambil Dimana kemarin ya Webinar ya Itu apa sih Lomba ya Let's modify Coba Yang terakhir tuh Kalau gak salah Penuh Ini aja udah Ini banget Gak ada Kayak kita buat Yang baru Buat baru lagi Oh ini lomba SD Nah Udah ada Baru ada Nah jadi Pertama yang kita perluin adalah Google form ya Google form Nah google form ini Seperti biasa aja Kita buat Formulir Kita buat Formulir Formulir Biasa Apa yang kita mau Masukkan disini Contohnya nama Nama Peserta Misalkan Peserta Satu Ini nama ya Saya bikin required Nama Email Sama Nomor HP Misalkan Nah ini ada 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 tiga Isiannya ada tiga Jadi isian ini Sesuai dengan Apa yang mau kita Kirimin ulang Bisa lebih Bisa kurang Contohnya disini Ini tambah lagi Akun Sosmed Misalkan Kalau PTS Berarti nanti Adalah Soal-soal kan disini Nah Setelah form ini Dibuat Nah Kan dia kan Kalau setelah Form Itu Masuk kesini ya Respon disini ya Nah Responsisnya kan disini Jadi dari form Masuk ke google sheet Nah kita lihat nih Google sheet nya Jadi dari google formulir Masuk ke Split sheet disini Nah ini tuh Data Data yang dalam bentuk excel Yang mau kita jadikan mail merge tadi ya Mau kita jadikan mail merge Disana Nah Jadi Selain google formulir Ada google sheet Nah kita perlu satu lagi Yang satu lagi apa Satunya lagi Dalam bentuk dokumen Ya Google doc nya Google doc nya itu adalah Template Yang mau kita kirimkan Kalau kemarin kan saya bikinnya Pakai template yang ada nih Nah ini saya ambil juga yang Template yang udah ada nih Contoh yang udah ada dan bagus Masuk kemana ya Misalkan ini Saya ambil yang ini Nah Ini report ya Nah ini kita Kita ganti Jadi yang perlu Selain Selain tadi google form Ada Kalau Kalau sheet nya kan sesuai dengan google form nya ya Itu otomatis dia bikin Nah yang satu lagi berarti adalah dokumen nya Ini tanda terima formulir Oke Nah ini contohnya ya Mana nih Contoh Contoh Tanda terima Isian Formulir Nah itu kan Nah yang kita perlu apa Yang mau kita kasih ke Ke Orang apa Yang penting kan pertama Yang isinya disitu adalah Nama kan gitu Isiannya kita kan nama Nama Nah ini Nama ya Terus tadi Selain nama apa Nama Email Nomor hp Akun sosmed Misalkan Nama Email Ini Nomor HP Sama Akun Sosmed Akun sosmed Nah ini Nah ini nanti akan kita isi Dan kita kirimkan ke Peserta yang sudah Mengisi Form Ini saya cuma butuh satu halaman ya Jadi ini saya hapus aja Nah Jadi nanti Orang nanti Dapat kayak gini Dapat kayak gini Ya Contoh Kayak gini nih Dapatnya nanti Tapi dalam bentuk PDF Ini bisa kita ganti-ganti Nah bagaimana menaruh Menaruh ini Menaruh nama Email Nomor hp Akun sosmed Nah kita ngambil dari sini Ya Kita ngambil dari sini Nah Ini Harus Ada disini Contoh Ya ini saya Pasta Saya yang penting Tahu Ininya dulu Nah Ini harus sama Contoh Nama Berarti disini harus tulisannya Nama peserta Pasta Without Apa tuh Pastanya Without Formatting Biar Itu kan dari Beda Ini ya Beda software Nah ini nama peserta Nama peserta ini Saya taruh disini Nah tapi kita kasih Tanda Kurang dari Sama Lebih dari Kayak gini Ini berarti nanti Isiannya ini Sesuai dengan yang disini Gitu loh Ya kayak mail merge lah Gitu ibaratnya Nah email Berarti Ini yang kita taruh disini Nah gitu Ya Nomor hp Nomor hp disini Begini juga Akun sosmed Juga Seperti ini Ini tergantung ini ya Apa kebutuhan kita ya Kalau kemarin kan Semuanya ditulisin ya Kalau kita kemarin mau ini Nah Misalkan nambah lagi disini Tanggal daftar Gitu kan Mau ditaruh disini Tanggal daftar Berarti disini Timestamp Ini pun sama Nah gini Oke Ini tutup Nah Berarti nanti disini Yang akan tampil Adalah ini Nama peserta Email Nomor hp Akun sosmed Sama timestamp Nah ini nanti Kita Perlukan kan Nah ini report Sudah Jadi tiga ini yang cukup Nah sekarang kita setting Mulai setting autocrat Autocratnya dimulai setting Dimana Di google sheetnya Jadi Kita setting di google sheet Tadi autocratnya ini Dari sini ya Google sheet Terus ke sini Oke Ini ada di ads on Settingannya ada di ads on Jadi selalu autocrat itu ngambilnya dari ads on Ads on Klik autocrat Klik launch Kalau belum ada autocratnya di ads on ini Kita cari dulu di Get ads on Tapi hampir semua Kalau akun sekolah udah ada Udah dimasukin ya Udah di install Tapi kalau akun Gmail nya belum tentu ada Maka kita harus ambil dulu Di marketplace nya Google nya disini Kita tulisin aja Autocrat kayak gini dia warnanya Nanti kalau udah ketemu Tinggal klik Install disini Install Tuh Nah kalau pakai akun sekolah Lebih enak Jadi dia bisa Udah ada autocratnya disini Tinggal langsung launch aja Nah seperti ini tinggal launch Nah ini settingannya Ya settingan autocratnya disini Mulainya dari sini Nah sebenernya Tinggal ngikutin alur Sudah mudah sih Sampai sini Ada pertanyaan gak? Kebayang gak? Maksudnya Ini siapa dulu? Bu Dewi ya? Bu Dewi dulu Yang mudahan aja Gak enak yang tua Eh gak ngomong yang tua loh ya Itu kan aku yang ngomong sendiri Apa-apa? Ya itu tadi Berarti itu bisa Yang kemarin kan Kalau yang permuatan itu Berarti bisa diautocrat Diautocrat gak? Gak harus dimasukin ke respon Yang diolah dulu Bikin apa Excel yang di luar Spesif kan Kalau dulu Kemarin kan pas Nilah-nilah Per Apa namanya? Permuatan itu kan Tindah dulu kan Itu kan Excel yang lain Yang di luar dari Yang respon ini Nah Pake autocrat ini Bisa gak langsung Responnya dibuat itu Jadi Perluatan Langsung dikasihin ke Anak-anaknya Yang Yang tadi Yang PDF gitu Bisa Yang penting Kan kalau Kalau ngasih beginianya Kan tampilannya Biasa ya Kita bikin ininya dulu Bikin Apa sih dokumennya dulu Word dokumennya Yang ada ininya Yang mau dikasih apa? Apakah Jawaban per nomor Gitu Apa kan Gitu kan Atau mau langsung Nilainya juga Bisa juga Sebenarnya Tapi kan Ini prosesnya Setelah Di Submit Nanti otomatis Dia dapat kiriman Paling jedas 5 menit Paling lemah Gitu Jadi perlu Dipertimbangkan juga Yang kira-kira Dikirimkan Apakah Rekapan jawabannya Dia Ya kan Ataukah Kayak Semacam Ya kalau Rekapan jawaban kan Kayak Lembar jawabannya Yang disilang-silang Itu misalkan Nomor 1A Nomor 2B Kan gitu kan Itu bisa juga Seperti itu Intinya bisa Yang penting Semuanya ada disini Ada di Speednya Ini ada tulisan kan 1, 2, 3 Gitu kan Soalnya kan Ada judulnya tuh Soal nomor 1 PKN 1 PKN 2 Misalkan gitu ya Ada judulnya Nah nanti tinggal disini Masukin disininya Kebayang gak? Kebayang sih Kebayang Cuma yang belum kebayang itu Yang belum kebayang itu Dispensitnya nilainya akan langsung terpisah Itu yang belum kebayang Kalau dari spensit ke autokuratnya sih udah kebayang Cuma yang belum kebayang Misahinnya Misahin nilai Si perhuatan itu Iya berarti kan Nambahin 1 Kemara kan nambahin 1 Seed lagi kan Di sebelahnya kan Kalau mau bisa aja langsung Disini nanti Langsung diolah Cuman kan Proses pengecekannya ya Kalau Jadi gini Kalau di google Form itu Kesini Dia skor akhir doang Total akhir doang Gak dipotong-potong kan Makanya Makanya kita buat sheet yang lain Untuk memecah-mecah gitu kan Nah nanti Berarti autokratenya ada disini Tetapi pakai Pakai sheet yang lain Oh iya Ini kan ada form respon Bisa ya berarti pakai sheet yang lain ya Bisa Bisa nanti disini ada pilihan Iya misalkan Misalkan saya bikin 2 sheet ya Ini si nilainya Misalkan Nah isinya ada Ngambil dari sini Lalu udah diolah gitu misalkan Gak apa-apa Yang penting Apa Headernya sama dari sini Nih headernya sama Gitu Headernya sama dari sini Headernya ini Sama dengan yang ada disini Gitu loh Oh iya iya Tapi sheetnya berbeda gak masalah Nanti di autokratenya kita milih Mau pakai sheet yang mana Oh Oke I see Oke Nah contohnya gitu Saya Saya kembali ke sini ya Atau ini saya ambilkan dari sini aja deh Jadi udah ngerti tuh udah senyum soalnya Saya bisa mau nanya Oh iya Misalnya nanya pak Pak ada rumus-rumus Enggak ini Saya mau Mau tanya Pak Mau tanya tadi Apa namanya Belum begitu paham caranya nge-link Yang dari google docs Nanya template-nya tadi Ke google spreadsheet-nya Oke Belum Jadi nanti Kalau yang dari sini Formulir udah oke ya Dari formulir jadi Jadi spreadsheet udah oke Oke Terus satu kita buat report dulu kan Buat-buat dokumennya Untuk kita report nanti Nah Untuk menghubungkan si Word-nya tadi Ke spreadsheet ini Kita perlu autokrate Ya kan Nah kita Nah sekarang baru kita mulai setting Ini di autokratenya Oh jadi Tadi hanya dituliskan aja ya pak Pak pakai tanda Lebih dari atau Ya Ini yang penting harus sesuai dengan Judul yang ada di sini Judul yang ada di sini Ya header yang ada di sini Ya header yang ada di sini Oke Harus sama Oke nah sekarang kita mulai setting nih Berarti Kita setting di autokratenya Pertama kita klik new job Berarti Pekerjaan baru ya Jadi Jadi Dalam autokratenya Itu dia bisa Bisa bikin dua atau tiga kali Jadi sekali kita klik submit Dia bisa kirimin Dua atau tiga laporan Ya Kebetulan report ini Kita baru bikin satu Maka nanti dia akan kirim satu lagi Kalau kita ada lima template Misalkan Yang dalam satu kali kirim Itu juga bisa Dia mengirim lima template Pada saat yang bersamaan gitu Nah ini contoh Saya bikin satu aja dulu ya Ini template satu Temp satu Nah Lalu saya next Nah disini Pilihan keduanya adalah Langkah keduanya adalah Milih template Nah templatenya berarti kita klik Yang tadi ya Yang report tadi Klik from drive Lalu pilih yang reportnya Nah ini Yang kita pilih yang disini Report Select Nah Berarti ini masuk sini kan Nah ini Choose template ini Terus kita next Nah ini pilihannya Seednya disini Mau yang form Respon satu Atau mau yang form yang lain Gitu Jadi dia bisa ada dua kan Disini nanti bisa ada dua Tadi karena Saya bikinnya Setelah autocratenya Saya on in Nanti disini Disini gak muncul Nah saya ulang ya Saya klik Autocraten launch Nah pasti masih kosong nih Oke new job Terus disini Tadi kita pakai time Satu langkahnya ya next Klik from drive Kita ambil template nya dari drive tadi Yang report tadi Nah ini report Select Sampai template nya Template nya ini bisa Bisa dokumen Bisa Bisa slide Kalau saya biasanya Slide itu buat sertifikat Jadi sertifikat nya dalam bentuk slide Nanti tinggal nambahin nama-namanya Sesuai dengan nama yang Orang-orang isi ya Di dokter hadir gitu Nanti langsung otomatis Jadi PDF Sertifikat nya Kenapa Pakai google slide Karena dia Apa namanya Landscape ya Ukurannya Kalau ya Saya biasanya Pakai google doc Buat yang Portrait Kalau yang Landscape Pakainya gitu Nah ini Bisa dua pilihannya kan Bisa yang nilai Bisa yang ini Nah Contoh nih Nilai tuh Yang penting disini sama Nah ini Adalah Yang ada disini Di report sini Ya Jadi yang ada disini itu Akan keluarnya disini Dan ini tipenya bisa Standar hyperlink image Check box Jadi kita juga bisa Ngirimin gambar Kalau dia upload gambar gitu ya Bisa mengeluarkan gambar Kalau ini kan tulisan doang isinya Isiannya kan nanti Isinya cuma tulisan doang Gak ada gambarnya Jadi nanti keluarnya tulisan Tapi kita juga bisa ganti Seperti image Atau yang lain-lain gitu Nah Berarti Bagian sini Ini adalah Headernya si Google sheetnya Yang bagian sini Nah ini berarti Kalau semua sudah terisi Sudah termapping berarti Nah Sudah termapping Kalau sudah termapping Berarti tinggal next Nah file name disini Bisa kita ambil Dari nama pesertanya Atau dari Timestampnya Kenapa? Supaya membedakan Antara yang Yang daftar pertama Dengan yang daftar kedua Ya kan? Kalau kita Apa? Pakai nama doang Bisa aja Ada nama yang sama Ya kan? Sehingga nanti khawatir PDF-nya tertumpuk Karena namanya sama Nah Makanya kita bedain Dengan ada timestamp-nya Nah Kalau disini nama Berarti kita ganti Kurang dari Kurang dari Nama Peserta Lebih dari Lebih dari Kita kasih tambahan Timestamp 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 itu Ngambilnya dari itu ya Dari si Ship-nya ini Yang ini Jadi dua Dua ini yang diambil Dua kolok Nama dan timestamp Nah Tipenya kita ganti PDF Karena kita nanti Mau keluarannya itu Dalam bentuk PDF Bukan dalam bentuk dokumen Google Doc Ya Nah outputnya Kita kasih multiple Jadi Setiap kali ini Dia bikin Setiap kali ini Bikin Kalau single Dia numpukin dulu Baru bikin Jadi Yang kirim terakhir Bisa dapet semua file Gitu Itu jadi single output Makanya ini pake multiple output Nah sekarang kita next Nah terus Hasil PDF yang sudah nanti di generate Mau ditaruh dimana Nah Berarti di Google Drive-nya kita Kita bikin folder baru dulu Disini Kita kasih nama Hasil Template Itu ya Hasil temp Disini Bikin folder Supaya Disini Masuk ke Folder tadi Yang lomba SD ini Berarti dia masuk Di dalam sini Di luaran sini Kalau Kalau gak di jari Satu folder Dia nanti jadi banyak Sini kan penuh kan Makanya dibikin folder Kita masukkan dalam folder Disini berarti Kita hapus Kita hapus Kita choose folder lagi Ambil folder yang baru Jadi dia bisa saja Ditaruh di dua folder Atau lebih gitu ya Tapi karena kita butuhnya Cuma satu folder Ya berarti kita ambilnya Satu aja Pilihnya hasil temp Nah terus kita next Ini next juga Ini next juga Jadi dua langkah itu bisa di skip Nah sekarang di langkah ini Kita akan mengirimkan email Jadi saat si peserta klik submit Langsung kita kirimin email ya kan Hasil PDF tadi yang langsung dikirimin ke email Nah ini adanya disini menunya Nah kita share dokumen Ya Ya kan disini Kolaborator Kita klik aja no Berarti dia tidak bisa mereshare gitu ya Sama no replay Biasanya berarti dapetnya No replay From no replay At Apa gitu Jadi nanti dapet alamat emailnya No replay Ini kalau seandainya Tidak mau Tidak mau di Publish Alamat email yang kirim Nah berikutnya disini To nya kepadanya Karena kita ada isian email Maka Yang kita kirimkan adalah Ke email yang orang isi Gitu Email si formulir tadi Nah masukin kesini To nya Copy carbon nya Bisa saja kita kirimkan Ke alamat email Yang sudah fix Ya kan Misalkan tadi Kalau email ini kan Berarti kan tergantung orang isi Ya kan Tergantung orang isi Email ke arizalami at gmail.com Berarti nanti Masuknya ke arizalami at gmail.com Tapi kalau copy carbon ini Berarti kopiannya Mau kita kirimin ke siapa Misal saya mau ngirimin ke siapa nih Mismail ya Eliam at gmail.com Gini kan Email nya ya Oke Nah Ini copy carbon nya Lalu ini isinya email Isi email nya Nah ini bebas Tanda terima Pendaftaran Misalkan seperti ini Nah Ini body nya Atau isi dari Isi dari Email nya Boleh dituliskan Boleh juga tidak Kenapa? Karena kan nanti tetap Dapat lampiran Itu Bisa saja tulisannya Terima kasih Kalau kemarin kan Saya Ininya Kita recap lagi ya Yang ada disini Yang ada disini Saya copy lagi kesini Tuh Ya kan Kita Saya copy lagi disini Supaya Double gitu Atau kita tambahin disini Yang belum ada Misalkan Nomor kontak Nah gitu kan Nomor kontaknya Mana 0811 833 7873 Ini buat Buat Ini aja isian email nya Tapi tetap nanti Di dalam ini Dia dapat PDF nya Nah Kalau sudah di next Nah Ini yang penting Run from trigger Ya kan Run On from From trigger Jadi kalau kita klik yes Dan yes Maka nanti setiap ada orang Submit form Dia akan menjalankan ini Dia akan menjalankan ini Jadi bisa pakai form trigger Atau time trigger Kalau mau pakai time trigger Misalkan setiap 5 jam sekali Dia akan kirim gitu Itu juga bisa Kita klik yes Nanti kita ganti 5 hour Gitu 4 hour atau 5 hour Setiap 6 jam Dia akan kirim Ini bisa juga Kalau kita gak pakai form Nah saya ngambilnya yang form Oke Kalau sudah Udah gak ada selesai 9 langkah Di save Nah Kalau sudah di save Saving Nah Maka kita bisa langsung Menggunakan Nah contoh ya Ini Saya klik Link nya Saya Kasih ke chat Oke itu Kita coba ya Tulis nama peserta Tulis nama peserta Oke ini Emailnya Nah emailnya harus sama Misalkan Harus benar nih Kalau emailnya salah Penulisannya juga Gak akan kekirim Karena Alamat emailnya salah 83338 Ya we are sorry Parizal You cannot access Hmm Admission Of Nervis Google Drive Bukan Google Form Gak bisa akses Masa Gak bisa akses Iya Oh belum saya share kali ya Sebentar Tidak ada telpon Halo Tidak ada telpon Tidak ada telpon Tidak ada telpon Tidak ada telpon Sampai jumpa Masih belum bisa Kenapa ya Sudah di share gini nih Copy Nah ini udah Sudah kekirim nih Tuh Sudah kekirim Sudah kekirim Oh tadi ini Bentar Bentar Saya ganti Ininya di Form response 1 Masih masih belum bisa ini Ini udah di share Coba saya buka di Masih belum bisa pak Kok we are sorry ya Kenapa Because it in violation Ini masalah di Google Formnya Ini kenapa Sudah accepting response belum pak Sudah Sudah masuk kok Ini di saya tadi Tapi ini kayaknya Sandformnya ini Tidak boleh Sebentar Sama error Belum Mana ini ya Kok gak Gak bisa Tidak sebentar Ini kayaknya Ada masalahnya di Request review Oh ini dia Ini Barisal bisa ya Barisal bisa Apa Barisal Ini karena Terdeteksi apa Disini tulisannya ya Terus kayaknya Karena saya Karena saya Naruhnya di Satu file Yang Satu folder Yang Sama dengan Itu tadi Yang Apa sih Lomba SD tadi Tuh Karena udah dibuat Sebelumnya Kan bukannya udah buat ya Comnya Ini Ini karena Dalam folder yang ini Folder yang Apa Ngeser sama Benisa ya Kemarin ya Ngeser sama Nisa Kemarin ya Yang Mbak Mbak itu Jadi kayak dia Kedeteksi Itu bukan 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 Bikin baru Soalnya Itu kan Gini Iya Violation Iya Serem banget Coba saya Share Link Saya bikin Anyone Done Benar Gak bisa Yang Farizal Sudah masuk Ke email Kau Tadi Pake email Iya Disini Terusanya This item Has been flag As in Tapi Kenapa Farizal Mau bisa Iya Request Review Review Appeal Oh dari sananya Kali dia Karena tulisan Formulir Dari google nya Error kali Kayak waktu Itu Tapi udah masuk Emailnya tadi ya Saat yang Ini udah masuk Nih emailnya Yang Farizal isi Oke Ini udah masuk Kan Udah mungkin Karena itu Kali Tulisannya apa nih This item Ini harus Dicari nih Kenapanya My google My google Biasanya gak Kayak gini Iya kan Aku udah pusingnya Gini Iya gak Apalagi Kenapa Biasanya gak ada Gak ada kayak ginian Kan Ini baru Pertama Iya Saya juga baru ketemu Pertama nih My google form Bikin baru lagi Kali And cannot be shared Every time I upload A new form A new form Tapi akun sosmed Apa akun sosmed ini ya Iya Harusnya enggak sih ya Kemarin sih aku nulisnya Akun instagram Oh iya kayaknya ya Akun Tapi emang aru Emang dia mengerti Oh oh Emang dia ngerti ya Harusnya kan enggak Ini disini ya Apanya ya Gue tanya Myrell tuh Myrell Myrell sambil lonton apa Jangan-jangan dia sambil nonton Rakor tuh Nah Ini bocahnya Bocahnya Ngerebutin remote tuh Tuh Nih Nih ada nih Orangnya satu nih Nenang aku tahu Udah Aduh Apa email ini ya Biasanya sih enggak Iya Iya Oke kalau enggak kita Kita ini Kita pindahin aja Coba ya diulang lagi Tapi kalau ini bisa mengakses enggak nih Link yang saya Kasih nih Copy link ke Cet Link google drive-nya bisa Akses enggak Nih Hasilnya udah Udah Masuk nih Ada dua Pasti disini Ada dua file Oh satu nih ya Tuh Bisa Bisa keakses Iya bisa Bisa keakses ya Bisa Coba Ini google Ininya nih Tulisannya Mungkin Apropriate Itu apa tuh tulisannya tuh Iya Review Dismiss Udah ya Diklik Dismissnya Iya minta di review Ini You can Akses it Ini ke detek Kayak Apa ya Curang gitu Iya Karena dianggap Iya Kayak Ilegal Melanggar Iya Melanggar Oke Sekarang coba Udah bisa kali sekarang Oke Kayaknya bisa nih Bisa nih Oke udah bisa Iya Berarti tadi perlu Kenapa tuh Bisa Jadi perlu ini doang Apa Iya Yang tadi disini Saya klik Klik nih Apa Request Request apa Gitu disini kan tadi ya Diklik tadi itu Biasanya gak ada gitu ya Nih Iya gak ada Inapropriate Pak Rizal ngomong-ngomong Ini Pak Rizal kan masih di sekolah Jam segini itu Masih ada orang gak Ada Pak Riko Terus ada Pak Deddy Pak Bambi Ada Banyak disini Oke Nah Coba Dicoba Masuk gak Nah jadi setiap kali Orang ngisi Nah dia masuk kesini kan Masuk kesini dan kirim Coba Setiap kali orang Mengisi Ya Nah ini Ini karena ditulis emailnya 2 tadi ya Tuh Nah ini kelihatan nih Dia starting Saat orang Formnya di klik Dia starting langsung kirim Ya Tuh dia udah kirim Udah masuk nih Harusnya sudah masuk ke emailnya Nisa nih tuh Ini masuk Aku akan mengeceknya Tuh masuk Dewi juga nih jalani Tuh Enggak Ya disini tulisan successful 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 Berarti sudah terkirim Ya kan Harusnya sudah terkirim Masuk dua ke email nih Dan ini masuknya ke dua email tadi Ke email yang mengisi Sama ke email yang Bismil tadi tuh Nah Kalau mau ganti nanti bukanya di autocrat sini Kita launch lagi Kita ganti Jobnya tadi ya Emang emailnya emang wajib dua ya Pak Rizal ya Itu wajib dua email Ya itu dua email tuh karena kita klik ini Klik disini nih ada collect email address Email address Ya kalau ini gak di collect juga sebenarnya di save ini dia hilang atasnya Bisa Oh gak apa-apa Tapi gak apa-apa Kalau gak usah pakai Depan itu Gak apa-apa Gak apa-apa Itu dia masuk ke sini Itu bisa Maksudnya biar satu aja gitu emailnya Iya Kayak gini kan Satu ya kan Di atasnya gak perlu kan Ya di atasnya gak perlu Email yang di bawah aja ya Iya Bisa ya boleh ya Boleh Boleh aja Cuma nanti kan Disini di reportnya ini Ambilnya yang Sesuai dengan Isian email Kalau tadi kan email address kan Hurufnya kecil-kecil ya Usar kecil gitu Oke nah ini bisa kita lihat Hasilnya tuh ada Udah ada empat Lima nih ya kan Satu Dua Tiga Empat Tanda ternyata formulir Satu Dua Tiga Empat Lima Oke dan ini sudah terkirim ke Email masing-masing Tapi kalau orang isinya Disini Di emailnya sini Salah Ya dia gak akan kekirim Tapi Hasil ininya tetep buat Tanda terimanya tetep buat Tetapi gak nyampe ke Email orangnya Karena alamat emailnya salah Misalkan Gmail.co gitu ya Kan gak ada Gmail.co Oke Gimana sampai sini Ada pertanyaan gak Aku sudah masuk Tanda terimanya Ya Jadi tadi Yang penting adalah Pertama ini Template ini harus ada Dan isian ini Harus sesuai dengan Hader yang ada disini Gitu ya Ini it's oke gak Pak Rizal Kalau kita gak pakai Tanda terima gitu Kemarin kan kita nyoba Confirmnya Di yang Body emailnya aja gitu Jadi langsung ke Iya Ini tanda terima ini Itu sebenarnya Hanya untuk Kirim lampiran doang kan Kalau pun mau ini Kosong pun gak masalah Kosong pun ini gak masalah Karena dia tetep Dia tetep harus buat Gitu loh Tadi di langkah keberapa Dia ada yang harus Jadi ada tulisannya kan Harus ya Wajib Jadi kita harus buat Itu tadi Nah kalau kayak gini nih Langkah kedua Kalau gak salah itu ada template kan Ada template Ini nih kalau gak salah nih Nah ini yang kedua ini Kalau pun gak ada Gak apa-apa Gak masalah Kalau ini gak masalah Tetapi nanti Akan ditanyakan disini Di share Share dokumen And send email Jadi ini kalau di klik Oh yes Nah dia nanti akan muncul Dokumen mana yang mau di share Kan gitu Kalau kita gak bikin dulu Ya ini gak akan bisa Gak bisa di klik Klik yes nya nanti Itu Kalau kliknya no Kalau kliknya no Berarti kita gak Gak ngirimin email Ke dia Oh Iya Hanya Masuk kesini Ke google Google sheet nya aja Tapi gak ngirimin ke email Gitu Terus kalau misalnya Kayak kemarin Yang ada link google drive Yang kayak aku kan Kemarin ada template nya tuh Tinggal ditulis Ini google drive nya Di anyone Terus di copy link nya Ke body email yang tadi ya Sama itu ya Gumbaya gue Iya Iya tinggal di copy ke itunya Ke email Email yang tadi Yang message tadi Yang terakhir Ini yang di bagian sini Oke Nah ini yang di bagian Eh kalau di cancel lagi Di bagian send and email itu Ini yang bawah sini Link nya tinggal Oke Kemarin itu Malah yang di mismatch Kasih link Tetapi google drive nya Masih kosong Masih kosong Tuh nanti Saat dia klik Ya usahakan Kita udah masukin Formulir Masukin poster Apa-apa gitu Disitu kan ya Supaya ini Reza kalau bedanya autocrat Sama formule itu apa Hampir sama Tapi Apa ya namanya ya Saya Kayak gini nih Misalkan yang melamer Sini ya Enable Nah ini dia Dia ada beda lagi Ini langkah-langkahnya Saya lebih Lebih familiar Pakai yang itu Pakai yang autocrat Karena lebih Mudah Satu Terus Kita report nya kelihatan Dokumen Successful Send To ini Ya kan Tanggal berapa Ini ada Jadi kita kalau seandainya Nih 9 Februari 5 13 Jadi kalau ada yang bilang Pak saya kok Email apa Sertifikat saya belum nyampe Gitu Padahal disitu udah ditulisin Jadi kita Gak ada ini Nah mungkin Mungkin dia nya aja Yang gak Ngecek email Misalkan Kalau Email yang dari ini Mungkin gak masuk ke spam Bisa Bisa jadi Makanya tadi Itu kita kasih Kita kasih yang No replay itu Kalau no replay Pasti gak masuk ke spam Kalau email kita Yang jarang Orang lain punya Gitu kan Masuk Bisa jadi Akan jadi Spam Tapi kalau kita tulisin Oke berarti emang harus No replay ya Enggak harus juga Maksudnya Biasanya saya pakai No replay itu Supaya apa Supaya tidak masuk ke spam Karena hampir semua Yang no replay itu Gak masuk ke spam Masuknya ke inbox Oke Pak Rizal Terima kasih Oke Kebayang ya Nah ini bisa Bisa banyak sih Kegunaannya Misalnya nih Bapak Ibu Bikin suara ulangan Di Google Form Lalu Dibuat tanda terimanya Misalkan gitu ya Tanda terimanya Ya kayak gitu Tanda terima itu Isinya adalah Jawabannya anak gitu ya Nah yang penting disininya Di reportnya ini Yang kita buat Templatenya Semenarik mungkin Atau Sesederhana mungkin Setelah kita buat Nah kita gabungin kan Pakai autocrat ke Reportnya sini Jadi saat anak Selesai submit Dia punya Rekapan Bahwa Oh iya saya sudah Mengerjakan gitu Nah meskipun nanti Tampil disini Itu acak Soalnya gitu ya Misalkan kan kita acak tuh Per ini kan bisa kita acak Apa Soalnya bisa di acak disini Per section Nah tapi nanti Pada saat di reportnya ini Sudah urut Gitu Itu bisa juga Seperti itu Sudah urut sesuai dengan jawaban Jadi anak juga Kok saya tadi jawab Nomor satu Berarti nomor satunya Yang urutannya Yang nomor dua Gitu Oke Sampai sini Ada Pertanyaan lagi gak Tinggal kegunaannya aja Nanti yang mungkin Bapak ibu bisa Pakai Untuk yang lain-lain Gitu ya Kalau autocrat ini Biasanya saya bikinnya Membuat itu Buat sertifikat Orang yang isi daftar hadir Bisa langsung kita kasih Sertifikatnya dari situ Atau Kita ambil data-data Dari daftar hadir itu Nanti kita buat Untuk ngirimin mereka Ngirimin mereka Autocrat Apa Sertifikatnya Yang kemarin Yang Apa Apa kemarin tuh Pendaftaran Yang webinar itu Itu kalau langsung Saya akus depannya Emailnya Apa Ngaruh gak Takutnya Rumusnya Enggak Enggak ngaruh Paling nanti Di tanda terimanya doang Jadinya Kosong ya kan Karena kan gak ada Jika diisi Contohnya ini Enggak apa-apa Kan ini kan kosong Contohnya nih Ini kan kosong Nanti kosong Di 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 mana Di sini nih Email ini Email yang satu lagi Kosong Yang tulisan email address ini Kosong Kalau ini Ini karena memang Dari awal kita gak Nulisin dua Cuman satu doang Makanya yang dipakai yang ini Yang di kolom C ini Yang dipakai Yang kemarin gimana Yang dipakai Kalau ini juga Kolom Iya Kolom yang email ini Kolom yang email yang kedua ya Yang dipakai kan ya Kemarin juga yang Kemarin juga Dua ya Kemarin juga dua kan Emailnya yang dipakai buat Apa Lomba ya Kemarin satu Membuat lomba Oh iya Makanya pas ini Oh ini satu Lomba Ya Satu ya nih saya Kemarin Fungsi satu Kayaknya dua deh mamu Soalnya aku juga seingatku Klik yang Klik yang Klik email address itu Oh iya Rizal Ya Kalau Kalau kita Sudah customize Link Gg.gg Misalnya kita mau Pake Custamize link Yang sama itu Udah gak bisa ya Iya Kalau itu udah Ini gak ada Caranya biar bisa lagi gimana Gak bisa Oh Mesti cari opsi lain ya Tunggu Tunggu Halo Halo kok aku tidak bisa mendengar apapun nih kenapa ya ada terdek ada yang berbicara Parijelnya lagi menerima duit Oh lagi transaksi dia lagi transaksi banyak banget ada Pak Deddy honor katanya aduh maaf diganggu ini aduh ini Halo Pak Deddy berarti belum ini gambar saya kebalik bagi-bagi dari ngejungkir begitu balik saya juga laku jungkir Pak jungkir balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatnya pakai gini-gini sih gaya di SMP dah saya baru gajian yang punya gitu-gitu di Halo Bu Anissa Mismel sama aja tuh Bu Lina Bu Dewi Bina mau enggak ada ininya ha ha kameranya diding Umirah hadir-hadir takut para jilpah terlambat jadi takut dimarahin pakai jilbab tuh apa saya pakai jilbab tuh udah teriak-teriak enggak kedengeran sama udah teriak-teriak enggak kedengeran iya makanya sebelum Pak Rizal ini itu kalau pada aset Mismel apa kabar Bu Anissa Alhamdulillah enggak kedengeran enggak saya enggak kedengeran tadi ya iyalah udah mau ngap-ngap Bapak diam aja iya Pak Rizal enggak usah bayar honornya udah saya bayar ya makasih ya Pak udah saya bayar kamu belajarnya dapet juga enggak Pak yang belajarnya dapet juga enggak apa nih snacknya nih snacknya enak banget nih masuk banyaknya ada konsumsinya jadi enggak usah jadwalnya kapan lagi Pak Riza keren keren lah terus-terus sip rusin terusin lanjut keren udah udah sampai jam 8 sampai jam 8 dia ya 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 udah ya udah pak ya nonton rekamannya iya ini ini di ini nanti saya upload di YouTube cari aja cari aja channel saya tulisannya ada ada konsumsi enak belum selesai aja udah dapet honor katanya jangan ditinggalin pak tuh tuh ya tuh di tinggalin Pak aduh tungguin parijal ya ada lagi tuh tuh ada lagi tuh universal tuh dari universal namanya parijal dari universal belum mulai lho pak tuh naik motor apa naik mobil mau dijemputkan ujannya ya tadi hujan gede sekarang udah enggak udah reda Oh ya udah Alhamdulillah berarti saya soalnya enggak enggak bawa itu enggak bawa hujan ternyata oke ya nanti rekamannya saya share dilihat di YouTube ya nanti ada di bagian di bagian